Oke, jadi pembahasan bagian ini adalah tentang data integrity atau integritas data di model data relasional Materinya sudah ada di sepada, itu saya scan dari buku Bahasanya memang agak rumit, agak delivered Jadi tanggung jawab adalah bagaimana menjelaskan isi dari buku itu Supaya lebih sederhana dan mudah Anda pahami Nah pada bagian hari ini saya memerlukan tools atau alat baku server MySQL yang sudah kita install Bisa Anda pakai exam atau pakai wam gitu ya Kemudian dengan software query browser saya pakainya navigate gitu ya Navicate premium ya Baik, saya share dulu materinya, kita bahas pelan-pelan gitu ya Kita nanti contohkan implementasinya diserti, tapi seperti apa Suara saya bisa diterima dengan baik Baik, saya mulai dari awal Nah dari yang di PDF itu nanti saya ambil sedikit saja ya Apa namanya poin-poin saja kemudian saya jelaskan dengan contoh Baik, kita akan membahas tentang integritas data di model relasional Informasi yang disimpan di basis data hanya bagus jika DBMS DBMS ini mengacu ke software aplikasi Jadi DBMS itu database management system Itu bentuk fisiknya adalah aplikasi ya Kayak MySQL, Oracle gitu ya Kemudian SQL Server, SQL Server itu salah contoh-contoh dari software DBMS gitu ya Jadi database management system Jadi sistem pengaturan database gitu ya Itu bentuknya adalah software gitu ya Kita punya MySQL Ya DBMS MySQL Yang Anda install Pakai exam atau pakai WAM Atau pakai MySQL-nya sendiri boleh lah ya Yang diperlukan MySQL-nya Kalau exam, WAM itu sekali lagi saya jelaskan Dan itu sudah include dengan program yang lain ya Kayak Apache Web Server, PHP ya Dan MySQL-nya sendiri Saya ulangi, informasi yang disimpan di basis data hanya bagus Jika aplikasi DBMS membantu kita, membantu user Untuk menyegah, memasukkan data yang tidak benar Ya, intinya di situ Jadi ada sebuah mekanisme constraint Atau mekanisme pemaksaan Bahwa si pengguna itu Jangan sampai melakukan salah input ya Terhadap setiap kolom atau setiap build Dari sebuah relasi atau beberapa relasi ya Sebuah tabel atau beberapa tabel Jangan sampai salah mengisi Nah, contoh misalkan Salah satu constraint pemaksaan ya Batasan untuk memaksa bahwa user itu Jangan sampai salah mengisi Yaitu misalkan untuk field Atau untuk kolom gender Jenis kelamin Dari maswa atau pekerja atau dosen Misalkan itu Hanya boleh diisi Laki-laki atau perempuan saja Saya memaksakan constraint itu Ketika kita isikan nilai yang lain Maka akan ditolak Itu salah satu contoh Cara si DPMS ini Si software DPMS ini Untuk membantu user Jangan sampai melakukan kesalahan input data Itu namanya constraint Constraint Apa namanya Pemaksaan ya Atau disini disebut juga Constraint integritas Jadi batasan untuk Integritas ya Apa Tuan gitu ya Constraint integritas Merupakan syarat yang dispesifikasikan Jadi kita Mendefinisikan atau Menspesifikasikan ya Kira-kira constraint integritasnya itu Seperti apa Misalkan gitu ya Pada skema basis data Skema basis data itu Maksudnya Desain data kita Atau desain basis data kita Sekema basis data Jadi Kalau di DPMS itu Menyebut sebuah basis data Atau database Terkadang menyebutnya dengan skema Makanya disitu Pada skema basis data Dan membatasi data Yang dapat disimpan Di dalam basis data Jenis-jenis Constraint integritas itu Banyak ya Nanti kita akan Kasih satu persatu Jika basis data Memenuhi semua Constraint integritas Yang disimpan Di skema basis data Maka basis data Adalah legal Artinya Kalau semua Batasan-batasan itu Dipenuhi Ketika si user itu Melakukan data Update data Misalkan Ataupun menghapus data Maka Proses Input update Update maupun delete itu Selama itu memenuhi Constraint yang sudah ditentukan Maka itu Dianggap Sah Bisa dilakukan Bisa dilakukan Tapi kalau Salah satu saja Dilanggar Maka Akan dicegah Dianggap Melakukan Proses Akses data Entah itu Insert update Maupun delete Secara ilegal Secara berdasar Jadi semacam itu ya DBMS Memaksakan Constraint integritas Sehingga hanya Mengizinkan Basis data yang Lege saja Yang akan disimpan Oleh DBMS Jadi data-data Yang sudah valid Maksudnya Valid Dalam artian Memenuhi Sarat dari Instraint integritas Constraint integritas Menjamin bahwa Perubahan-perubahan Yang dilakukan Orang Atau user Atau pengguna Database Yang diotorisasi Yang diberikan Hak Untuk mengakses Tidak menghasilkan Pelanggaran Konsistensi data Tidak menghasilkan Atau tidak Memasukkan Data Atau menghabis data Atau menghabis data Yang Bisa mengganggu Konsistensi data Kenapa Kenapa Masuk Masuk Ketengah Kono Oke Tolan Waduh Mari mangan Loh 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 Oke Jadi Saya ulangi Constrain Integritas Menjamin Bahwa Perubahan-perubahan Yang dilakukan Oleh pengguna Atau oleh orang Yang diberikan A Tidak menghasilkan Atau tidak Melakukan Pelanggaran Terhadap Konsistensi data Yaitu Menyebabkan Data tidak Konsisten Nanti Apa itu Data tidak Konsisten Nanti Kita akan Bahas Berikutnya Integritas data Mengaju ke Konsistensi Jadi Integritas data Itu pasti Mengaju ke Konsistensi Misal Jenis Kelamin Konsistensinya Kalau Laki-laki Perempuan Tidak ada Nilai yang lain Misalkan Kemudian Jumlah Anak Misalkan Itu Pasti Nilai Numerikal Yang Itager Tidak ada Yang pecahan Itu konsisten Sebanyak Apapun Data Di dalam Sebuah Tabel Dalam Sebuah Relasi Itu Dijamin Tidak Melanggar Integritas Data Semacam Itu Kemudian Misalkan Contoh Integritas Data Yang Berkaitan Dengan Dua Tabel Yang Saling Berrelasi Misalkan Tabel Mahasiswa Dengan Tabel KHS Mahasiswa Menyimpan Data Mahasiswa KHS Menyimpan Mata Kuliah Yang Diprogram Oleh Mahasiswa Yang Terdaftar Contoh Integritasnya Begini Di Tabel KHS Di Tabel KHS Di Situ Ada NIM Yang Merupakan Nomor Induk Mahasiswa Dari Mahasiswa Yang Memrogram Tabel Yang Tersimpan Tabel KHS Nah Integritas Catanya Adalah Menjamin Bahwa Semua NIM Yang Tercatat Di KHS Di tabel KHS Adalah NIM Yang Terdaftar Di Tabel Mahasiswa Maknanya Bahwa Yang Boleh Program KHS Itu Hanya Mahasiswa Yang Terdaftar Di Tabel Mahasiswa Maksudnya Begitu Jangan Sampai Ada NIM Sayangan Atau NIM Siluman Ada NIM Yang Tidak Terdaftar Di Tabel Maksudnya Tetapi Bisa Tercatat Di Tabel KHS Ini Nanti Aneh NIM Ini Namanya Siapa Itu Tidak Bakal Ketemu Salah Satu Contoh Lagi Integritas Data Berkaitan Dengan Dua Tabel Yang Jaling Relasi Itu Nanti Bisa Dipaksakan Nah Ketika Buah NIM Di tabel Mahasiswa Akan Dihapus Kemudian Dia harus Ngapain Di tabel Relasinya Di tabel KHS Apakah Dia Dicegah Supaya Terjaga Terjaga Integritas Integritas Datanya Jangan Sampai NIM Yang Sudah Tercatat Di tabel KHS Itu Nanti Tidak Ada Pasangannya Di tabel Mahasiswa Nah Itu Harus Diapain Apakah Harus Dicegah Apa Nama Istilahnya Restriction Apakah Harus Di Case Di tabel Mahasiswa Dihapus Di tabel KHS Seluruh NIM Yang Di tabel Mahasiswa Dihapus Juga Akan Dihapus Itu Case Case Atau Set Null Artinya Kalau Sebuah NIM Yang Di tabel Mahasiswa Dihapus Kemudian NIM Yang Sama Di tabel KHS Akan Dihilangkan Diganti Dengan Null Digantikan Dengan Nilai Kosong Ataupun Yang Lain Itu Salah Satu Contoh Lagi Pemaksaan Pemaksaan Constrain Integritas Berkaitan Dengan Dua tabel Yang Saling Berrelasi Jadi Saya ulangi Integritas Data Mengajukan Konsistensi Dan Akad Data Konsistensi Tidak Boleh Ada NIM Yang Yang Tercatat DKS Tapi Belum Tercatat Di Tabel Mahasiswa Karena Logikanya Yang Boleh Memrogram KHS Adalah Mahasiswa Yang Tercatat Di Data Mahasiswa Dan Akurasi Data Akurasi Data Mengajukan Itu Jumlah Misalkan Jumlah Anak Itu Tidak Mungkin Satu Setengah Anaknya Karena Yang Setengah Masih Di Dalam Kandungan Itu Tidak Boleh Tetap Mengajuk Ke Akurasi Nilai Kemudian Jenis Kelamin Harus Pilihannya Harus Laki-laki Atau Perempuan Bajar Tidak Ada yang Lain Tidak Boleh Disi Yang Lain Itu Juga Salah Satu Contoh Akurasi Data Jadi Integritas Data Mengajuk Kedua Hal Konsistensi Dan Akurasi Data Yang Disimpan Di Dalam Basis Data Data Contoh Constrain Integritas Dispesifikasikan Atau Didefinisikan Oleh DPA Administrator Membuat Database Dan Dipaksakan Pada Waktu Yang Berbeda Begini Kapan Dispesifikasikan Dan Kapan Dipaksakan Itu Nanti Waktunya Berbeda Penjelasannya Begini Satu Ketika DPA Atau Database Administrator Mendefinisikan Skema Basis Data Atau Mendesain Atau Membuat Skema Basis Data Database Lewat DDL Kalau Kita Nanti Lewat Apa Namanya Aplikasi Navigate Itu Kita Tinggal Klik Kanan Di Tabel New Tabel Ini Sebetulnya Kita Supaya Tidak Mengetikan Database Mengetikkan DDL Nya Jadi Bantuan Ini Semacam Nanti Saya akan Jelaskan Ketika Definisikan Skema Basis Kata Lewat DDL Atau Definition Language Saat Itulah DPA Spesifikasikan Kun Integritas Yang Selalu Harus Dipenuhi Oleh Contoh Contoh Ya Saya Di Data Database Atau Di Skema Classic Model Di Tabel Saya Membuat Tabel Baru Ini Contohkan Sekarang Saya Pakai ID Sebagai Remedy Nya Kemudian Disini Nama Misalkan Tabel Pegawai Misalkan Nama Itu Bajarnya Misalkan 50 Kemudian Disini Gender Jenis Klamin Kita Bisa Memaksakan Enum Pake Enum Kemudian Selmy Lagi-lagi Kemudian Berikutnya Tanggal Tmp lahir dihati MP lahir itu 50 itu enum laki-laki panjangnya 15 oke kemudian TKL lahir oke disini klik ini tak takut oke tanggal lahir ini date oke ya alamat pas pasar alamatnya 100 oke contoh ini saya simpan saya save ya misalkan tabelnya tabel pegawai oke oke saya mulai dulu ya mulai dulu berkaitan dengan ini yang ketika DBA atau database administrator mendefinisikan segama basis data ya lewat DBL di saat itulah DBA menspesifikasikan constraint integritas yang selalu harus dipenuhi apa constraint integritas yang dilakukan oleh DBA seperti yang saya contohkan tadi ya kita lihat disini saya mendefinisikan tabel pegawai ini dengan beberapa field yang pertama ID ini untuk identitasnya ya nomor atau ID numbernya gitu ya yang saya jadikan sebagai primary ini dia adakinya gitu ya ini berarti dia primary ya saya sudah memaksakan ini saya sudah memaksakan bahwa si ID ini menjadi primary key itu salah satu constraint itu namanya constraint top key constraint constraint kunci key constraint itu nanti ada primary key ada foreign key ya nah ini minimal dalam satu tabel harus menetapkan primary key itu constraint itu satu constraint ya kalau karena dia menjadi primary key dia harus not null tidak boleh kosong ini juga constraint saya nanti kalau saya meng-inputkan pegawai ya pegawai baru maka saya mau tidak mau harus mendefinisikan apa namanya ID-nya tidak boleh ID-nya kosong ya bisa dipahami? bisa 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 ya oke itu ya contoh nah bisa jadi ini integer gitu ya supaya tidak ribet gitu ya memilih ID untuk setiap pegawai saya bisa menerapkan auto increment ini juga constraint memaksakan sudah auto increment jadi pengguna ya user database ini perlu memikirkan berapa ini untuk pegawai baru gitu ya kalau misalnya pegawainya cuma 10 10 tidak pakai manual 1 sampai 10 tapi kalau sudah ratusan atau bahkan ribuan ada yang keluar masuk itu nanti kita akan repot ya akan repot memikirkan ID number setiap pegawai nah kita bikin aja auto increment caranya dia harus numerik ya integer kan dia jadi primary kita bisa auto increment auto increment ini juga jadi constraint yang kita definisikan ya itu untuk satu field kemudian untuk field nama atau kolom nama saya cuma mendefinisikan tipenya dan panjangnya nah ini bisa dipandang juga sebagai constraint domain ya jadi yang dimasukkan ya yang dimasukkan itu adalah data string atau parser gitu ya dan panjangnya maksimal 50 ya kalau Anda memasukkan sampai 100 karakter pasti dipotong nanti ya dipotong yang 50 karakter pertama itu yang bisa dipotong ini juga constraint domain ya jadi menetapkan tipe data dan pandang itu bisa juga dipandang sebagai penerapan constraint domain ya nanti ada constraint domain ada constraint entitas ya ada constraint referensial ya nanti saya jelaskan contohnya memang apa namanya saling bertukar gitu ya contohnya oke ya tidak ada constraint tambahan tidak ada constraint tambahan hanya sekedar di podata dan panjangnya kalau Anda mau menambahkan misalkan dipaksakan juga Pak ketika kita memasukkan pegoi baru namanya harus terisi misalnya tidak boleh kosong Anda tinggal klik ini ini juga berarti kita memasakkan constraint domain juga bahwa nantinya tidak boleh kosong kemudian waktu gender nah di gender ini kita sudah menetapkan bahwa data yang boleh diisikan itu pilihan kalau tidak ya perempuan itu itu sudah constraint domain juga penerapan constraint domain juga ya isinya hanya boleh itu tidak boleh Anda isi wanita ataupun pria karena Anda masuk di pilihan ya tidak masuk di pilihan paham ya kemudian walaupun di sini tidak saya klik utul artinya kosong tapi saya isi default default defaultnya harus laki-laki artinya kalau waktu sius pengguna basis data memasukkan pegoi baru tanpa menentukan jenis kelaminnya atau gendernya maka otomatis akan diisi dengan laki-laki kalau diisi nul itu kan nanti bingung juga ini laki-laki atau perempuan itu juga berarti kita tidak menerapkan sama saja hampir sama saja tidak menerapkan constraint domain jadi walaupun di sini saya tidak mengklik not nul tidak boleh kosong tapi saya bisa menerapkannya jadi kalau dia tidak diisi atau waktunya hanya kosong maka otomatis diisi dengan laki-laki oke sampai di sini bisa dipaham halo kemudian tanggal lahir dia hanya menetapkan tipe data dan panjangnya misalkan kalau di sini not nul berarti boleh kosong tanggal lahir juga menerapkan hanya menerapkan konsumennya adalah tipe data dan ini otomatis jadi memilih date itu artinya nanti datanya itu bisa dioperasikan atau dimotif dengan menggunakan fungsi-fungsi tanggal mencari dia harinya hari apa ketika kita masukkan tanggal bulanan tahun kita bisa tahu kita lahir hari apa sekarang usianya berapa tahun berapa bulan berapa hari itu bisa sampai hari ini ini konferin bermainnya cuma tipe data dan panjangnya panjangnya ini otomatis alamat juga begitu halnya kita datang ini saya save saya save dulu ya nah ini di program itu kita mendefinisikan tabel melalui wizard jadi ada pemandunya wizard sebetulnya kita harusnya melakukan perintah DDL perintah apa namanya secara script di sini pakai perintah script tabel misalkan pegawai kan namanya pegawai kemudian dalam kurung dari pada lama-lama kita pakai navigate nah pakai ini pakai wizard tapi kita bisa memperoleh DDL-nya seperti apa caranya begini saudara caranya kita mereverse mereverse bukan memforward mereverse memutar ulang kembali ke asalnya ini sudah jadi ini tabel pegawai sudah jadi ini masih belum ada isinya tapi perintah DDL-nya seperti apa seperti apa kita bisa begini kita di classic model kita klik ini kebetulan ada santuannya kenapa saya pakai navigate karena enak di dump skl file kita pilih struktur only jadi mereverse menjadi perintah skl seperti apa saya simpan di classic model gitu ya di shot skl yes oke itu apa namanya men-script semua model yang ada kita lihat sekarang kita stop nah perintahnya ini nah cuma ini peluang kita ambil dulu ini ya ambil dulu yang pegawai saja ini kan semua tabel ada disini perintah SDL-nya ya yang ini saya copy di text copy pertama ini saya buang petiknya ya saya buang petik F terima kasih lain replace ya ini perintahnya bentar ya ini karak set saya buang kan oke bentar ini ya mudah di paham ya oke no 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 oke oke, bisa terlihat disini saudara halo halo oke, baik ya jadi perintah yang tadi kita buat ini kan wizardnya sebetulnya menghasilkan perintah DDL semacam ini jadi untuk membuat sebuah tabel Anda bisa melalui ini ini saja ya, grid tab langsung sampai disini cuma ini untuk jaga-jaga apakah nanti tabel yang akan kita buat itu sudah pernah ada tidak di database kalau sudah pernah ada, Anda grid lagi dengan nama tabel yang sama itu nanti error ya tidak bisa jalan, tidak bisa override langsung caranya saya bisa override anda drop tabel itu drop tabel itu menghapus tabel ya dengan kondisi if exist jadi hapus tabel jika tabel ya apa jika tabel yang bersangkutan atau disini apa tabelnya drop tabel if exist pergawai jadi hapus tabel pergawai jika sudah ada maksudnya begitu ya nah karena sudah dihapus kita bisa grid kita bisa mulai grid tabel ya membuat tabel baru dengan nama pergawai nah fieldnya yang ini dalam burung ya jadi nanti dalam burung begini dalam burung ada pasangannya dalam burung itu berarti nanti kita mendefinisikan fieldnya apa saja dan primary key maupun foreign key kalau saya kalau disini masih masih hanya foreign key sorry primary key yang pertama adalah build id tipenya integer 11 kita lihat disini id tipenya integer panjangnya 11 sama persis kemudian dia not null tidak boleh kosong not null benar ya kemudian dia auto increment auto increment itu karena di bawah kita nyentang auto increment kemudian dia key atau bukan nanti ada di bawah ini ya dia nanti ada primary key kemudian koma ya itu untuk memisahkan field berikutnya field berikutnya adalah nama tipenya farchar panjangnya 50 nama farchar 50 kemudian not null juga tidak boleh kosong benarnya disini not null juga cuma tidak ada defaultnya kalau mau kasih default tinggal anda ketikan default misalkan diisi dengan min boleh itu sama dengan kalau anda waktu nama ini kita ngasih defaultnya sorry not null tapi coba nanti ya kita pakai script kemudian koma lagi baru nanti kolom kedua kolom ketiga atau field berikutnya field ketiga yaitu gender tipenya enum enum itu maksudnya tipe data yang pilihannya kita definisikan string pilihannya string kita definisikan disini pilihannya laki-laki perempuan atau perempuan disini sudah waktu gender ya enum pilihannya laki-laki perempuan kemudian defaultnya laki-laki disini dia enggak null gitu ya atau not null boleh lah defaultnya tapi karena default ya pasti dia nanti diisi kalau akan diisi otomatis dengan gender kemudian berikutnya ada mp lahir partner 50 0 defaultnya 0 karena kosong buka karena kosong begitu juga tanggal lahir ini nanti punya date ini bisa defaultnya Anda buat defaultnya misalkan ini kita pakai not null not null defaultnya misalkan tanggal berapa misalkan tipe data tanggal itu mulai tahun bulan dan tanggal misalkan dimulai tahun 2000 bulan Januari tanggal 1 boleh atau tahun 1990 ya misalkan ya nah ini adalah defaultnya jadi kalau tanggal lainnya tidak diisi diisi dengan tanggal ini kemudian alamat ini part-cap 100 0 boleh kosong defaultnya 0 kemudian untuk build ID ya build ID yang dijadikan primary key kita meneklarasikan dengan DDL ya kita sebut primary key primary key nya apa kebetulan ini cuma sebut saja yang menjadi primary key yaitu ID ya artis disini yang disebut sebagai primary key atau build yang sudah Anda datarkan di atas ya boleh ID boleh nama boleh gender ya asal memenuhi kriteria sebagai primary key ya jadi kriteria sebagai primary key itu boleh data tunggal atau gabungan yang bisa membedakan setiap rekod yang ada di dalam tabel tersebut artinya nilai dari build ataupun gabungan build yang menjadi primary key itu tidak ada boleh yang sama ya berapa pun jumlah rekodnya ya kemudian ini fitri itu maksudnya dia menggunakan format fitri ya ini definisikan oleh pembuat DBMS nya kemudian engine yang digunakan nah di MyS atau di MariaDB itu engine nya kita bisa milih MySAM atau InnoDB nanti Anda bisa setting perbedaan MySAM sama InnoDB kemudian auto increment untuk primary key nya primary key nya itu kan ID itu auto increment auto increment nya mulai dari setiap kali grade baru ini dia tidak meneruskan gitu ya tidak meneruskan data pegawai yang pernah ada jadi ketika dia hapus tabelnya kemudian grade baru itu mulainya dari mulai satu kita bisa nge-set nya mulai dari seribu pulih atau misalnya mulai dari 1991 itu berarti nanti record pertama atau data pertama pegawai itu NIP nya adalah ini ID nya ID nya adalah 1991 untuk data kedua nanti 1992 oke karakter set nya latin 1 ini format karakter set boleh dan sebagainya dinamik gitu ya yang penting Anda bisa paham ini dulu ya yang dimaksud dengan constraint integritas paling nyata ini jadi gender itu tidak boleh diisi sembarangan itu contoh constraint nah ini adalah pemaksaan constraint yang didefinisikan oleh DBA dilakukan sekali selama objek tetap itu kita buat kewal pelaksanaannya nanti akan dioperasikan berkali-kali dengan cara aksesnya si usernya oke ya kita run ya kita run ini saya shift dulu ya saya shift query nya ini saya kasih nama grid tabel pegawai ok saya contohkan ini ya ini tabel pegawai yang sudah saya buat dari ini dari wizard nya saya hapus ya saya hapus manual delete tabel begini oke itu mesti tabel itu perintah DDL nya ini drop tabel ini ini saya jalankan ya script ini saya jalankan ini perintah DDL untuk membuat tabel pekawai ya pakai DDL kalau ini pakai wizard gitu ya ini saya rantai aja apakah berhasil nah kalau tidak berhasil berhasil kita tinggal di tabel ini kita klik kanan refresh kalau saya kanan desain nah ini ini nanti yang ini sama dengan yang ini sama purpose ini kan yang kita buat secara test dari awal kalau ini ini yang dibuat dengan script DDL sama purpose oke penungnya juga begitu sama sampai disini ada pertanyaan dulu saudara silahkan kalau ada pertanyaan halo ada belum belum mbak belum ya baik lanjut pembangun di materi bedanya ya jadi itu ya ketika DBA membuat atau menurutkan skema basis data lewat DDL DBA spesifikasi constraint integritas tapi ya tidak boleh berpong kemudian dia menjadi berpikir kemudian perempuan atau laki-laki itu adalah laku atau pekerjaan DBA dalam rangka menspesifikasikan constraint integritas yang itu dilakukan hanya sekali waktu DBA create create objek tabel atau membuat objek tabel tapi constraint constraint ini adanya di tabel kemudian yang kedua adalah ketika aplikasi basis data tidak langkat DMS melakukan pemeriksaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan pemeriksaan perubahan-perubahan yang melanggar posisi artinya constraint yang sudah didefinisikan oleh DBA di awal itu harus selalu dipenuhi oleh pengguna database waktu dia tambah data update data ataupun update data ini selalu jalan supaya nanti apapun data yang masuk apapun data yang berubah apapun data yang hilang atau karena dihapus itu tidak melanggar constraint yang sudah dibutarkan oleh DBA di awal pembuatan tabel contoh contoh saya bisa saya mengguari saya masuk masuk memasukkan data baru pegawai terintalnya insert insert into pegawai set mulai dari ID ID misalkan atau ID tidak perlu saya isi mulai nama karena nama jadar ID tidak perlu saya isi nama sama dengan root jadi kemudian koma jadar jadar kaki kaki perempuannya perempuan atau saya isi pria dia gurupnya kesal semuanya sukses apa enggak tempat lahir lahir tiga lahir saya sudah isi kita cek karena diperlukan ada mekanisme default alamat alamat dalam jalan 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 25 oke dari 123456 6 saya cuma memasukkan 4 sebagai data baru saya masuk saya run apakah sukses atau tidak koma ya data transcript for column at rule 1 ini maksudnya ada kesalahan bahwa gender itu nilai atau value yang diberikan pada field gender itu tidak memenuhi persyaratan integritas data karena disini mintanya laki-laki huruf awalnya kapital dan perempuan saja tidak boleh pria karena bukan dilihat ini kalau dilihat apakah sudah insert ternyata tetap kosong tapi perintah ini kagal kita coba masukkan kaki 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 bisa tidak masuk yang lain akan diberikan nilai otomatis atau tidak sekarang nah sudah sukses ini sukses walaupun cuma mengisikan 4 yang lain sudah diatur mekanisme konsentrasi yang id otomatis 1 pertama tanggal lahir tanggal lahir kan tadi saya tidak mendefinisikan dia tahu-tahu isinya 19 90 hari tanggal 1 kenapa karena disini kalau kosong kalau kosong tidak didefinisikan walau waktu interdata dia diberikan nilai oke sampai disini bisa kita masuk ke kedua misalkan salam 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 perempuan perempuan ini ada peran ya gender perempuan peran ya itu peran oke sudah masuk ya kalau saya refresh itu ya id-nya otomatis 2 kalau nanti insert lagi 3 oh ya tanggal lahirnya ini kita bisa masukkan angka lahir masukkan ya kalma salman jangan balik LGBTQ2 aka saya lahir tahun dulu ya tahun 2004 hai 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 oke ya waktu insert update mau insert maupun update urutan file itu tidak penting tidak harus sama dengan urutan waktu kita membuat update yang jelas ini yang pasti harus jelas file apa yang diisi dengan nilai apa ya ini kita set ini nanti berarti masuk menjadi ID nomor S2 S2 Salman sampai disini ada pertanyaan sekarang responnya ada pertanyaan halo 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 ada lanjut oke baik eh kemudian kita bahas dulu jenis-jenis constraint Sebetulnya tadi sudah saya bahas Dari beberapa Constrain Mana sih yang namanya Constrain domain Constrain entitas Referensiar Kalau kita berbicara tentang Jenis integritas di model relasional Kita dapat melihatnya Dari beberapa sisi Secara garis besar Integritas Data Dapat dikelompokkan seperti ini Satu secara umum Yang satu Integritas di dalam relasi Di dalam taben itu sendiri Yaitu aturan integritas Etiket atau aturan integritas domain Jadi ada dua Namanya ada dua jenis Ketika integritas Constrain itu diterapkan Dalam sebuah relasi Atau sebuah taben Yang pertama adalah Integritas Yang kedua adalah integritas Bumi Saya jelaskan yang Oh ya sebentar ya Yang kedua Jenis integritas Yang kedua adalah Integritas dengan luar relasi Atau dengan tabel di luarnya Dengan eksternal tabel Atau eksternal relasi Yaitu aturan integritas referensial Dengan menerapkan nanti Foren key Jadi secara keseluruhan Sebetulnya Pada dasarnya Integritas itu ada Tiga Pada dasarnya Jenis integritas itu ada Yang kedua itu untuk di dalam Internal relasi Yang kedua untuk eksternal relasi Yang untuk internal relasi itu ada Yaitu integritas domain Sama integritas entitas Untuk integritas yang eksternal Untuk relasi di luar Itu namanya Integritas eksternal Selain itu ada Aturan integritas Yang memiliki aturan Yang berlaku di perusahaan Yang disebut dengan Integritas perusahaan Atau Artifnis Yang harus dipenuhi Oleh bagi data Dengan demikian Dapat ditingkas Integritas data Di modal relasi Dari Aturan integritas domain Aturan integritas entitas Aturan integritas referensial Dan ditambah lagi Aturan integritas entitas Ini dibuatkan oleh pemakaian Melalui Trigger Atau Ini nanti kita akan bahas Sebutuhnya di Pemerugaman bagi data Ada pemerugaman bagi data Lebih dalamnya Kalau di sini Kenal ini saja Nanti Kita bahas dari Empat Aturan integritas itu Mana yang aturan integritas Main Mana aturan integritas entitas Dan mana aturan integritas referensial Aturan entitas domain Itu tadi Nah Ketika kita mendefinisikan Ini Mulai dari ini Mendefinisikan data Dan panjang Itu integritas domain Kemudian Misalkan nama Parchar 50 ID Ini tidak boleh diisi dengan Group A B Atau gabungan antara Alphabet dengan numerik Atau Alpric Itu tidak boleh Kenapa? Karena tipe datanya adalah Bukan Alpric Atau alpric Yang tidak boleh Kalau kosong Karena di sini Kita mengharapkan Dia tidak boleh kosong Mertul Kalau diisi kosong Dia nanti Diisi defaultnya Min Tanda min Itu Salah satu contoh Aturan integritas Main Contoh yang lainnya Ini Data pilihan Yang boleh dipilih Menu Gender hanya isi Lagi-lagi Atau berapa Kalau dia Tidak dipilih Nanti Otomatis Kemudian Itu contohnya Itu menjamin Bahwa Data yang diikutkan Pada setiap Build Atau setiap kolom Di dalam sebuah tabel Harus memenuhi Aturan yang sudah Diminikan Oleh kita Itu namanya Aturan Dimin Kita mulai Dimin Data Panjangnya Kemudian Pilihan Datanya Kemudian Dia juga Pilih kosong Atau Pilih kosong Atau Kemudian Nilai default Kalau Dia Dijatakan Atau Dijatisi Alias Kosong Maka Sistematis Dijatakan Itu Semuanya Adalah Aturan Integritas Dimin Kemudian Aturan Integritas Entitas Kalau Dimin Entity Or Table Entitas Itu Entity Or Table Di Or Table Integrity Memerlukan Semua Baris Kalau Punya Unique Dijat Di Payet Maksudnya Begitu Artinya Berapapun Data yang Anda Masukkan Dalam Sebuah Tabel Ada Ada Minimal Yang Menjadikan Pembeda Antara Rekod Satu Dengan Yang Lain Dengan Adanya Pembeda Itu Maka Secara Keseluruhan Setiap Rekod Di Dalam Setiap Rekod Di Dalam Tabel Itu Sifatnya Unique Kenapa Kok Unique Karena Nanti Kalau Kita Melakukan Update Kita Ataupun Menghapus Data Itu Alamat BAT Alamanya Oh Yang Di Update Adalah Data Yang Kesekian Karena Memenuhi Primary Sekian Yang Dihapus Nanti Data Sekian Misalkan Sampai Sekian Misalkan Atau Hanya Data Sekian Saja Karena Memenuhi Primary Yang Kita Sertakan Kalau Tidak Unique Maka Nanti Kita Waktu Mengupdate Ini Yang Di Update Itu Rekod Keberapa Bisa Jaka Yang Terupdate Itu Banyak Rekod Karena Alamat Yang Di Update Itu Yang Di Hapus Juga Berarti Karena Karena Dia Memelukkan Kolom Yang Punya Unique Identifier Dicebut Dengan Primary Value Maka Mau Tidak Mau Di Dalam Sebuah Haber Itu Harus Kita Nyatakan Primary K Apa Hukumnya Wajib Setiap Haber Nah Primary K Itu Bisa Terdiri Minimal Satu Kolom Atau Satu Field Atau Bisa Gabungan Kalau Misalkan Satu Field Atau Satu Kolom Itu Bisa Cukup Untuk Mengetik Cara Unique Dari Keseluruhan Record Yang Ada Maka Tambahkan Field Nah Ketika Kita Menyatakan Sebuah Field Atau Beberapa Field Sebagai Primary Key Maka Setulah Kita Sudah Menerapkan Intensi Entitas Kalau Ini Kita Menikah Ini Ketika Saya Menghilangkan Ini Ini Sudah Ada Masalahnya Saya Tidak Bisa Merupai Kita Misalkan Ketika Ini Saya Klik Sebagai Primary Key Maka Dia Menjadi Aturan Intensi Entitas Cukup Satu Field Misalkan Nanti Primary Kombinasi Antara ID Dengan Nama Primary Nya Antara ID Dan Kita Menyatakan Primary Nya Semacam Ini Berarti Kita Sudah Menerapkan Aturan Apa Intekritas Entitas Sampai Disini Kita Dipahami Apakah Nilai Primary Dapat Diubah Atau Apakah Seluruh Baris Dapat Dihabis Tergantung Pada Lepas Pemiriki Tidak Boleh Penilai Null Karena Primary Merupakan Pengidentifikasi Baris Bicara Unique Maka Harus Menilai Yang Yang Kalau Kita Menyatakan Pemiriki Nanti Otomatis Dibikin Not Null Kalau Saya Kosongkan Ini Nanti Salah Pak Ini Otomatis Kan Tadi Sudah Ya Apun Ya Dia Boleh Null Karena Dia Menjadi Preventi Ketika Saya Save Dia Otomatis Nanti Dirubah Dia Harus Not Null Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Halo Halo Ada Pertanyaan Jelas Apa Gimana Oke Nanti Ini Saya Rekam Nanti Saya Upload Supaya Anda Bisa Pelajari Di Sempat Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Adalah Integritas Referensial Ya Referensial Integrity Ini Diterapkan Untuk Menjamin Relationship Hubungan Antara Tabel Hubungan Antara Tabel Jadi Dua Tabel Atau Lebih Dihubungkan Dengan Menggunakan Referensial Integrity Antara Primary Di Tabel Utama Atau Parent Primary Parent Entral Boleh Atau Primary Dan Scandering Yang penting Ada Tabel Yang Diadu Dan Tabel Yang Mengasih Jadi Referensial Integrity Menjadi Adanya Keterlukan Antara Dua Tabel Yang Menerapkan Primary Di Dari Tabel Yang Mengadu Selalu Dijakar Dari Di Ara Pemeliharaan Relationship Ini Berarti Bahwa Yang Pertama Satu Baris Tabel Yang Diadu Tidak Dapat Di Habus Atau Bunsi Primer Dibah Jika Ada Satu Forenge Mengadu Ke Baris Tersebut Kemudian Yang Ketua Baris Dapat Menambah Ditambahkan Ke Tabel Yang Mengadu Jika Forenge Tidak Terdaftar Atau Tidak Dibuai Jogok Di Tabel Yang Jatuh Saya Contohkan Yang Kedua Dulu Bahwa Kita Tidak Bisa Menambahkan Tadi Mekanisme Tabel Mahasrua Dengan Tabel KHS Kita Tidak Bisa Menambahkan Sebuah NIM Di Tabel KHS Karena KHS Ini Second Yaitu Tabel Yang Mengadu Tabel Mahasiswa Tabel Mahasiswa Sebagai Primary Tabel Tabel Yang Mengaitkan Kedua Tabel Adalah NIM Dan Nomor 2 Mahasiswa Nah Kita Tidak Bisa Memasukkan NIM Di Tabel KHS Selama NIM Yang Kita Masukkan Belum Terdaftar Di Tabel Mahasiswa Itu yang Kedua Contoh yang Kesatu Itu Sebaliknya Ketika Kita Mendaftarkan Sebuah NIM Di Tabel KHS Yang Sudah Terdaftar Tabel Mahasiswa Itu Berarti NIM NIM Tersebut Diferensi Di Tabel KHS Sehingga NIM Tersebut Itu Harus Dijaga Keberadaannya Di Tabel Mahasiswa Tabel Yang Mengajik Begini Saya Contohkan Dengan Excel Nanti Saya Contohkan Di MySQL Saya Punya Tabel Mahasiswa Tabel Mahasiswa Di Sini Ada NIM Sama Itu Ya Kemudian Awalnya Awalnya Tabel Ada NIM Kemudian NIM NIM Seterusnya NIM 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 Jadi Tabel Mahasiswa NIM 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 Tabel NIM 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 Dari Dari Ini Seterusnya Dari Yang Mengajik Yang Yang Dari Nanti Terpasti Nanti Hubungannya Ini One NIM Satu NIM 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 Tidak 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 Satu NIM 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 Tidak 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 apa namanya derajat relasi nya 1 tabel masjid itu hanya ada 1 nah, NIM 12345 di KHS itu bisa beberapa kenapa? karena satu masjid soal NIM ini yang mendifinizkan satu masjid ma seorang masjid ma itu bisa memrogram mata kuliah banyak disini satu NIM ini bisa ternyata di KHS itu beberapa kali jadi disini terakhirnya MEN bisa dipahami dulu sampai disini ya jadi ini terakhirnya terakhir relasinya ya untuk satu NIM ini oke referensial satu baris di tabel yang diadu tidak dapat dihapus atau jadi ketika NIM 12345 itu terjata di KHS berarti dia mengajuk NIM yang sudah terdaftar di tabel mahasiswa ya maka selamanya NIM ini 12345 di tabel mahasiswa itu tidak boleh dihapus kenapa? karena dia diadu di sini ya diadu di kalau ini NIM 12345 di tabel mahasiswa dihapus maka NIM 12345 di KHS itu tidak punya pasangan di mahasiswa dia tidak ketemu namanya siapa, namanya di mana, dan seterusnya ini artinya nanti dianggap NIM yang illegal sebenarnya NIM illegal di tabel AS kenapa? karena NIM 1234545 yang awalnya ada dihapus di tabel mahasiswa itu untuk menjaga konsistensi namanya penjagaan itu namanya restriction tapi kemudian disepangkannya ini dihapus, setidaknya restriction itu tidak boleh dihapus, tidak boleh dirubah di tabel mahasiswa atau tabel yang diadu oleh tabel KHS kenapa? karena NIM 12345 ini sudah direferensi tapi kalau ada NIM misalkan 12346 di mana NIM ini belum pernah terdaftar di KHS belum pernah direferensi di KHS, maka boleh dihapus, diupdate, boleh pertama belum di tabel tapi kalau yang 12345 tidak boleh kenapa sudah terdaftar di NIM 12345 yang berespektif tabel mahasiswa nah, ketika perilaku tidak boleh dihapus jadi artinya itu namanya restriction nah, ketika takunya beda misalkan kalau di tabel mahasiswa ini NIM 12345 dihapus kemudian di KHS itu NIMnya di isi 0 kosong gitu ya, dikosongkan jadi semua NIM yang mengajur ke 12345 dikosongkan itu namanya set jadi ada perlakuan nah, kemudian kalau diperlakukan di keduanya contohnya misalkan 12345 ini dihapus kemudian di tabel mahasiswa yang dihapus kemudian di tabel KHS juga ikut dihapus secara otomatis itu maksudnya namanya adalah kiskit kakade misalkan ini dihapus NIM 12345 dihapus di tabel mahasiswa otomatis di KHS atau dirubah dari 12345 jadi dari 12347 maka semua NIM 12345 dikak ikut dirubah jadi 12347 itu namanya kiskit kemudian yang terakhir itu bentuk referensial key constraint yang lemah itu no action no action no action itu artinya tidak melakukan apa-apa mau dihapus mau dirubah di mahasiswa NIM 12345 di KHS tidak memperlukan apa-apa dan ini tetap nah, akhirnya kalau karena no action ini menimbulkan data yang tidak konsisten yaitu NIM 12345 ketika dicari namanya tidak dikenal di tabel mahasiswa kenapa? karena ditandang atau ditandang nah, yang bagus itu yang ini restriction penjagaan ketika sebuah NIM ya mahasiswa yang menjadi primary key dan terkastat di tabel yang mengacu gitu ya maka apapun bentuk penghabisan maupun perubahan pada primary key di cekak itu namanya karena nanti akan menjamin bahwa yang tertentu di KHS NIM yang tertentu di KHS pasti ada di KHS itu ya itu ya integritas referensial tidak boleh dihapus kemudian nah, jika tabel relasi mempunyai sebuah foreign key maka tetap nilai foreign key adalah nul atau nilai-nilai yang ada pada tabel relasi gimana foreign key tersebut tapi seperti yang saya jelaskan tadi kemudian ada user defined integrity mempunyai kita mengebutkan aturan-aturan yang ini yang disebut ini tadi aturan perusahaan ya user defined integrity mempunyai kita mengebutkan aturan perusahaan yang spesifik yang tidak termasuk dalam salah satu atau kategoris kategoris yang tidak terjadi jatah entah itu domain integritas domain integritas kentitas ataupun integritas relasi ya semua kategori integritas mendukung user defined integrity constraint constraint setelah prosedur dan trigger diperlukan untuk memakai user defined ini apa namanya integritas keperusahaan nanti implementasinya menggunakan sort prosedur ataupun bisa misalkan misalkan ada tabel stok barang tabel penjualan nah ketika transaksi penjualan terjadi pada dua tabel ini tabel stok barang misalkan ya stok barang ini ada barang ini stoknya stok 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 Sampai cialang, kembali. Nomor keputih, tanggal. Langkah. Dan buat kode barang ke dapur. kemudian harga kalau begitu ya oke ini ini pasti ini kode barang misalkan kode barang itu tercatat di barang itu di stok barang hanya sekali tapi di penjualan bisa terpakali karena satu barang sudah terjual ke banyak pelanggan dan pada waktu yang berbeda begini masalahnya ketika satu kode barang ini terjual misalkan awalnya 1, 2, 3, 4, kode barang 1, 3, 4, 5 makanya ada 100 kemudian pada satu waktu kode barang 1, 3, 4, 5 itu terjual sebanyak nah kita bisa melakukan melakukan constraint keperusahaan jadi ketika suatu barang terjual maka jumlah terjual itu mengurangi stok kita secara otomatis nah kita bisa melakukan atau membuat constraint semacam itu melalui store procedure atau melalui trick jadi nanti kita ada programnya berapapun penjualan yang terjadi satu kode barang itu nanti otomatis dia mengurangi stok kalau ada pembelian juga berarti itu menambah stok otomatis itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang apa namanya konfensial seperti tadi tapi saya dilakukan tapi kita bisa melakukannya nanti di trigger ini nanti kita bahas di pemrograman data tapi ada semacam itu ada constraint keperusahaan jadi aturan integritas perusahaan oke kemudian bisa kita syarikan hubungan antara domain integrity kemudian apa namanya integrity dan revenue adalah macam jadi kalau kita berbicara tentang domain integrity pemaksaan aturan pada kolom atau grid itu memandangnya kolom itu domain itu apa namanya memaksakan tipe datanya panjangnya kemudian nilai yang boleh diisi kemudian kalau apa namanya tidak boleh pecahan gitu ya tidak 0 tidak boleh kosong gitu ya nah itu namanya domain sudut pandangnya adalah mengatur nilai di dalam kolom harus kemudian kalau berbicara tentang entity integrity itu cara pandangnya satu baris satu-satu rekod ya dimana nanti ketika kita mendapatkan entity integrity itu harus menjamin bahwa setiap rekod yang ada dalam update berapapun jumlahnya sepuluh seratus seribu sejuta sejar gitu itu harus ada yang harus unik dengan cara memaksakan ada satu bit atau beberapa build yang unik tidak boleh ada yang sama dalam keseluruhan rekod kemudian kita berbicara tentang referensi itu menghubungkan dua tabet hubungan antar tabet itu bentuk relasinya seperti apa kalau ada apa namanya kayak tadi NIM di mahasiswa dan NIM di KHS itu bentuk referensial integrity nya seperti apa apa detraction set tool gate atau no access itu itu namanya entity set ini saya contohkan yang khusus yang referensial integrity saya contohkan saya punya waktu sampai cepat apanya sedikit lagi ya kita contohkan ini ini pegawai ini karena tadi kita saya hapus nah di contoh ini di contoh database model itu sudah ada 1 2 3 4 5 8 tabel nah ke 8 tabel ini itu sudah di design jadi menjad rupa untuk saling terkait atau terelas kita tinggal lihat modelnya kita design database seperti apa kita modelkan kita refresh kita tarik kebelakang kita kita modelkan dari tabel ini tapi sebetulnya kita membuat model dulu baru kita forward jadi forward menjadi tabel secara kita bisa menggunakan navigate untuk mengembalikan ke asalnya konsep kita klik di model kita di model oke anda di tempat anda pakai MSGL model kalau saya kan pakai Maria Dibi saya pilih Maria Dibi karena ini adanya di server Maria Dibi saya oke gitu dan ini modelnya segera dulu dan saya tinggal gini import import form database ini mereverse ya reverse process import saya saya menyatakan connection kalau kemarin anda sudah bikin koneksi ke server manager gunakannya saya mengakses ke mariage server break kemudian pilih database atau skema classic model oke saya pilihnya tidak perlu saya contohkan saya tidak memilih semuanya ya dan biar ini sebetulnya kalau dipilih semuanya nanti modifnya tanya oke atau tidak apa ya semuanya tetap cat cuma tabelnya yang oke anda lihat nah ini contohnya ini adalah skema database dari classic model ini dalam konsep modelnya ada tabel customer payment untuk customer dan payment itu berrelasi tabel berdasarkan payment itu kan apa atau binaya jari payment ini pelanggan kalau invoice itu pembayaran customer ini customer ini invoice ini percua hubungannya customer dengan payment disini payment itu ada customer number record payment itu ada customer number yang mencatat customer number yang ada di customer pembayaran yang dilakukan oleh customer di tabel customer kita lihat customer 103 itu cuma ada satu ada satu artinya apa customer 103 ini telah melakukan rasasi pembayaran sebanyak ini berapa kali ini yang terlihat di atas ini atau di bawah ada lagi apa yang pasti lebih dari satu itu menu disini modelnya ini cabang 3 cabang 3 ini itu menu menunjukkan menu-nya di situ payment yang merelasikan antara customer dengan tabel payment customer number jadi customer number customer ini satu itu menjadi primary kemudian customer number itu dia menjadi tapi disini juga selanjutnya menjadi primary sama-sama dengan check primary di payment number itu ada dua kombinasi antara customer number dengan check number nah customer number sendiri ketika pergeri sendiri menjadi foreign yang mengacu pada field customer number yang ada di tab caranya caranya ini sesungguhnya bisa lihat kalau di customer mohon maaf pak suaranya tidak terdengar sudah oke oke baik sekarang ketengar halo saya ulangi saya ulangi jadi di tabel customer dengan payment ya kita memandang dua ini saya dulu ya customer dengan payment itu di customer primary nya adalah customer number di payment itu primary nya ada dua yaitu customer number dan check number ini kombinasi nah untuk customer number di tabel payment itu selain menjadi kombinasi primary key dengan check number dia menjadi foreign key yang mengacu nilai pada field customer number yang customer kalau kita lihat desain tabelnya di customer customer ya di customer itu hanya menyatakan primary key nah kemudian kalau foreign key dia tidak punya sebetulnya hubungan antara customer dengan payment itu tidak punya foreign key karena customer itu menjadi tabel primernya atau tabel yang diadu dari tabel payment kita melihat hubungan customer dengan employer justru customer ini menjadi tabel sekendarinya tabel yang mengacu ke employer makanya nanti disini foreign key di tabel customer itu dia menyatakan hubungannya dengan employer tapi saya tidak membahas itu kita kerujukan disini antara hubungan customer dengan payment nah statusnya customer itu menjadi tabel utama tabel atau tabel yang diadu jangan tabel payment sebagai secondary tabel atau tabel yang oleh karena itu tabel customer sebagai tabel primary itu hanya mendefinisikan primary key-nya primary key-nya kemudian kalau di tabel payment harus mendefinisikan selain primary key juga mendefinisikan foreign key-nya keterhubungannya dengan tabel customer kita lihat di payment oke di tabel payment primary key-nya ada dua customer number dan check number ini kombinasi untuk customer number di tabel payment itu selain menjadi primary key bersama dengan foreign key yang menyatakan hubungannya dengan tabel customer kita lihat tema foreign key-nya key-nya jadi ini nama 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 kita sembarang kemudian field yang menjadi foreign key-nya adalah ini kita bisa pilih field yang di tabel payment yang di tabel ini kita pilih apa yang menjadi foreign key-nya itu customer number kemudian kemudian database reference kemudian tabel reference nya tabel yang diaju kemudian feed yang diaju yaitu customer number antara feed pengaju dan yang diaju kita namanya boleh tidak sama tapi speknya sama kita nyatakan di field adalah customer number yang di adu primary di tabel primary kemudian bentuk aturan ini apa referential integrity-nya apa on update juga listrik on update terima 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 Hai kalau misalkan seperti rata mau dihapus maupun dihapus disubuhkan dijual-dhip Hai 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 the selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ketika on delete ketika diupdate dia juga didegah ini bisa dirubah restriks restriksnya itu bisa dirubah jadi set null atau no action karena kalau menerapkan referensial keycom screen itu harus restrict ya baik waktu on delete maupun on update itu harus restriction oke saya kira itu dulu nah ini sudah saya rekam ya video nya sudah saya rekam kemudian nanti saya akan upload ya kita nanti langsung tidak bisa langsung ke sepada tapi harus ke youtube nanti linknya saya masukkan di sepada gitu ya baik sampai disini ada pertanyaan saudara suaranya kecil lalu ada kalau tidak ada oke baik kita selesaikan dulu ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih